Intro Militer Amerika Serikat Mengirim sepasang pesawat pembom supersonik B-1B Lancer Yang mampu membawa bom nuklir ke Laut Cina Selatan Untuk kedua kalinya dalam seminggu ini Dua pesawat itu meluncur ke kawasan perairan Soketa Hari Rabu di tengah ketegangan yang semakin memanas Antara Washington dan Beijing Sebelumnya, pada hari Selasa Cina mengklaim kapal perang dan pesawatnya Mengusir kapal perang AS dari rantai pulau Parasel Di Laut Cina Selatan Angkatan Udara AS dalam pengumumannya Mengakui bahwa dua pesawat pembom Lancer Telah melakukan penerbangan bolak-balik 32 jam Dari Saudakota Untuk melakukan operasi di Laut Cina Selatan Sebagai bagian dari misi satuan tugas pembom Operasi ini menunjukkan model Angkatan Kerja Dinamis Angkatan Udara AS Yang sejalan dengan tujuan strategi pertahanan nasional Yang dapat diprediksi secara strategis Dengan kehadiran pembom Yang terus menerus yang meyakinkan sekutu dan mitra Kata Angkatan Udara AS Dalam sebuah pernyataan Yang dikutip Sindenews.com Pernyataan itu menambahkan Bahwa Pentagon telah bergerak Untuk mengadopsi sistem kerja paksa yang dinamis Sebagai cara Untuk menjaga lawannya lengah Dengan memecah penyebaran rutin Dan pergerakan pasukan Defense Visual Information Distribution Service DVI-DS menunjukkan Sepasang pesawat pembom supersonik Yang berasal dari pangkalan Angkatan Udara L. Swartz Mengisi bahan bakar di atas sempudera pasifik Dalam perjalanan ke Asia Tenggara Akun pemantau pesawat yang berbasis di negara bagian Washington Melihat dua pesawat pembom lenser Didekat pesawat pengisian bahan bakar KC-135 Ini adalah kedua kalinya Dalam hampir satu minggu Angkatan Udara AS telah mengirim pesawat pembom lenser Pada penerbangan intimidasi dramatis Pada 24 April lalu Sebuah pesawat pembom lenser terbang ke Jepang Dan bergabung dengan sejumlah jet tempura AS ter Jepang Dalam latihan di laut Jepang Hanya beberapa ratus mil dari tempat yang diakini Sebagai tempat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Memulihkan diri usai operasi Penerbangan kejutan 30 jam itu Juga dioperasikan di luar Elseworld Namun kunjungan sepasang pesawat pembom lenser Ke Laut Cina Selatan Pada hari Rabu terjadi Di tengah situasi yang jauh lebih tegang Antara Washington dan Beijing Sehari sebelumnya Yakni pada hari Selasa Media-media Cina melaporkan bahwa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina Telah mengusir kapal perusak USS Perry Dari perairan rantai Pulau Parasel Di Laut Cina Selatan Yang diklaim oleh Cina dan Vietnam Angkatan Udara dan Angkatan Laut Cina Mengusir kapal perang AS Yang masuk tanpa izin ke perairan teritorial Cina Dilepas ke Pulauan Gisha Di Laut Cina Selatan Karena tindakan AS dapat dengan mudah Menyebabkan kecelakaan Tulis Global Times Yang menggunakan nama Cina Untuk pulau itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!